Sampai jumpa di video selanjutnya. Haji Abdul Wahad mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk merehabilitasi dan memberikan pembinaan kepada anak tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari pantauan, tes urin hingga pukul 2 Wita masih terlihat ratusan siswa yang antri di klinik Dika. Para siswa tersebut berdesak-desakan bahkan ada yang menunggu hingga berjam-jam. Lain halnya di Rumah Sakit Nini Malomu Sidrap. Siswa di sana tidak terlalu antri sebab pesertanya hanya sekitar 125 siswa. Ini telah berlangsung pemeriksaan tes narkoba, di mana salah satu persyaratan pada siswa dari SMP menuju ke tiket SMA. Pemeriksaan ini dilaksanakan dari hari Senin sampai hari Rabu, namun dalam jumlah siswa kurang lebih 125 siswa, di mana untuk sementara pemeriksaannya hasilnya negatif. Ada pun pemeriksaan yang diambil ini dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk urin segar, kemudian dilakukan tes pemeriksaan berupa metodenya rapid test. Jadi pemeriksaannya pada saat pengambilan urin, sampel urin, langsung dites pada saat itu juga. Untuk melihat hasil tesnya dalam jangka waktu kurang lebih 10-15 menit. Jadi untuk sementara pemeriksaan urin masih dalam hasil yang negatif. Oh iya, atas nama saya apa Bu? Saya Dr. Syahriani Sahir, spesialis patologi klinik yang bertugas di Rumah Sakit Nenek Malomu, Laboratorium Rumah Sakit Nenek Malomu. Dr. Syahriani menjelaskan, pemeriksaan dilakukan dalam bentuk pengambilan urin segar dengan menggunakan metode rapid test. Dan hasilnya bisa langsung diketahui antara 10 hingga 15 menit. Bisa jelaskan kegiatan apa ini? Ya baik, saya akan jelaskan. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan tes turun siswa baru. Karena ini adalah salah satu persyaratan untuk masuk di tingkat SMK maupun SMA. Harapannya dengan naran kegiatan ini? Harapan ini diadakan kegiatan tes turun ini. Karena provinsi melakukan bahwa siswa baru harus bebas dari narkoba. Ratusan siswa baru di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, menjalani tes uren narkoba. Tes uren tersebut wajib dilaksanakan peserta siswa baru.